Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive 5 Sinetron Nia Ramadhani Sebelum Nikah Dengan Ardi Bakri Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Salab Nia Ramadhani aktif memintangi Sinetron sebelum menikah dengan pengusaha Anindra Ardi Anshabakri pada 2010 lalu Sejak usia 8 tahun, ia sudah berakting lewat Sinetron Saras 008 sebagai pemeran kehukum Karirnya mulai moncar sejak memintangi Sinetron beda dari dua pada 2003 Penampilannya dalam Sinetron itu membuat Nia mendapat banyak peran besar pada sejumlah Sinetron berikutnya Berikut 5 Sinetron ikonis yang dibintangi Nia Ramadhani Yang pertama, Bidadari Perempuan berdarah Norwegia Belanda ini baru bergabung pada Bidadari 2 yang tayang pada 2003 selam Ia memberankan Helen, teman dekat karakter utama bernama Lala yang diberankan Bansyanda Helen dikisahkan sebagai perempuan yang ditaksir bombom kakak Tiri Lala Dalam salah satu episode, bahkan bombom dekat dengan Helen dan sempat jalan-jalan berdua ke sebuah mall Yang kedua, inikah rasanya Pada masanya, Sinetron yang tayang selama dua tahun dari 2003 sampai 2005 ini sangat hits Nama-nama aktor yang memintanginya pun ikut melambung termasuk Nia Dalam inikah rasanya, Nia memberankan karakter bernama Niken Ia dikisahkan sebagai siswa di sekolah yang sama dengan karakter utama yaitu Jason, Aldi, dan Jono Yang ketiga, Siti Nurbaya Siti Nurbaya merupakan salah satu Sinetron yang menempatkan aktris kelahiran 1990 ini sebagai pemeran utama Ia memerankan Siti Nurbaya, perempuan yang terpaksa menikah dengan orang yang tak dicintai Sinetron ini diadaptasi dari legenda Indonesia yang sangat terkenal Siti Nurbaya berlangsung selama 26 episode yang tayang dari Desember 2004 sampai Juni 2005 Yang keempat, Bawang Merah, Bawang Putih Dalam Sinetron ini, Munia memerankan karakter antagonis bernama Siska atau Bawang Merah Ia dikisahkan sebagai saudara tiri yang jahat dari Alia atau si Bawang Putih Bawang Merah, Bawang Putih bisa dibilang sebagai puncak ketenalan dan kesuksesannya Ia kerap menjadi pemeran utama setelah membintangi Sinetron tersebut Dan yang terakhir, Benci Jadi Cinta Sinetron ini merupakan adaptasi dari drama Korea bertajuk My Girl Ia memerankan karakter Alia merupakan yang menontoni pekerjaan sebagai pemandu wisata Dalam Benci Jadi Cinta, Ia beradu akting dengan Jonathan Frizy Sinetron ini berlangsung selama 32 episode yang tayang dari Agustus 2006 sampai April 2007 Sub indo by broth3rmax